Sungguh-sungguh Allah sangat Rito ketika seorang hamba itu makan 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 ketika sesuap nasi dia muji Allah Ketika minum seteguk nasi dia muji Allah Itu kalau orang diridoni Allah itu wali betul Itu untuk jadi wali itu gampang Kamu makan Rito Kamu minyak buminya Allah Rito senang Kamu hidup keseharian aman senang Nah ini supaya sampai kita semua lah Kita semua ngaji betapa panduan Rasulullah untuk menggabir Rito Banyak yang keseharian sekali Sangking kesehariannya banyak dalam hadis dan itu soheng Tapi menyebut hal-hal yang keseharian Kamu punya uang kemudian istri kamu bisa makan Bahkan sebagian ibadah itu Dicontohkan Nabi yang akhirnya diprotes sohabat Yaitu Kamu menggauli istri kamu itu ya soheng Sampai sohabat bilang yang benar ya Rasulullah Ayat Tiyahaduna Syahwat Tahuwa Walamu Ajarun Masa urusan biologi sururan syahwat Kemudian dia dapat pahala Tapi menjawab Bagaimana kalau dia meletakkan ke yang tidak benar itu kan dosa Nah Halal seperti ini yang saya ingin Teman-teman semua lah semua Saya juga gak ingin Ngaji demi Anda juga gak ingin Itu dosa sekali ngaji kok Pesenan kelompok tertentu itu gak boleh Islam tutup semua Jadi ya cuma karena di depan saya jendengan ya seakan-akan jendengan korbannya Itu ada ilunya dalam usul fukir itu Jadi orang itu harus ngaji usul fukir Nama yang disebut Mungkin Mas Tuhan masih ingat Ngaji usul fukir Nama yang disebut itu udah jaminan sebagai prioritas perintah Jadi misalnya gini Kebetulan yang di depan Nabi Tuhan bugar Nabi ya bilang Ya Abadharin ini ukhib gugah misalnya Atau ya Mu'ad ini muhub gugah Atau ya Abba Hurairah ini buhub gugah Banyaklah riwayat yang Nabi nyebut Ya Abadharin, ya Mu'ad, ya Abba Hurairah Kemudian misalnya Nabi mereskan kitab Ini ukhib gugah Saya mencintai kamu Fakul dubur sholatin Atau sebagian riwayat disebut Fala tadaan nadhubur auguli sholatin Allahumma'ain iya aladhi krika wa syukri kawkus ibadati Saya mencintai kamu Siapa aja Mu'ad bisa bukar bisa sabit Saya mencintai kamu Mohon kalau habis sholat Kamu jangan lupa Kiritan Allahumma'ain iya aladhi krika wa syukri kawkus ibadati Ya Allah tolong kami permuda Supaya muda ingat kok Anda tidak bisa mentah-mentah Nama saya Parwin Nama saya Purnomo Itu yang diperintahkan Mu'ad Jadi yang disebut satu Tapi kitab itu untuk siapa Saja Saya teruskan Jadi saya mohon Semua kita Melakukan kebaikan itu Kalau dalam keadaan Oke disebut Al-Yakin la'iza lubisyaq Banyak kebaikan yang kebenarannya itu 100% Tidak punya efek sampling ke pihak lain Ke kelompok lain Ke komunitas lain Itu tadi misalnya Anda makan Dan itu murah sekali Hanya butuh satu mirim Setiap punya Kamu muji Allah Setiap minum Kamu muji Allah Itu redaksinya Rasulullah Salam Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak punya sebut Allah sangat ritu Ketika seorang hemba makan Kemudian dia menguji Allah Atau minum Kemudian dia menguji Allah Logikanya gampang Negara seperti ini yang kamu harapkan Bentuknya kayak apa Mertua, ipar, komunitas, tetangga Itu nyata terjadi Itu kan belum pasti Sementara yang mesti terjadi adalah Kamu butuh makan Kalau tidak mati Butuh minum Kalau tidak mati Butuh bumi yang Nyaman ditempati Kalau tidak kita juga mati Sebab itu Allah Kalau menyebut nikmatnya Itu hal-hal yang seharian Hal-hal ini At-amahum Minju Allah itu siapa? Allah itu yang menciptakan Kamu bisa makan Tidak berlebihan Allah itu yang menciptakan Kondisi sosial itu ideal Zaman nabi itu Ya ada orang munafek Orang-orang pilihan Allah itu Juga diuji orang sekelilingnya Yang macam-macam Semua Semua diuji Sesuai konteks zaman Dan waktu Nah Tapi ada ibadah-ibadah Yang selalu disarankan nabi Sampai nabi itu pernah ditanya Ayu islam ya khairan ya rasulullah Islam terbaik itu bagaimana? Jawabannya nabi itu unik Islam terbaik itu Ya makan-makahan Santai-santai Ketika orang menyebut Beberapa kebaikan Falak taham wal-akobah Wa ma'adrukan wal-akobah Terus hanya apa? Fakbuh Rokobah Terus hanya apa? Awkid ahmun Fiyawid ima subaya Itu acara makan-makan itu juga Islam Kenapa? Ya bayangkan kalau tidak ada makanan Kita mati kan? Kondisi sosial tidak ideal Anda masih tidak apa-apa Tapi kalau Anda tidak makan Anda tidak minum Kamu punya istri cerewet Masih bisa hidup Punya berbuat cerewet Masih bisa hidup Tapi kalau tidak makan Bisa mati Berarti penting mana Istri sama makan Penting mana? Makan Semoga istri Anda dengar Nanti kamu disuruh makan Tapi pulang Itu kalau dibasakan makan Masih memahami Penting mana Nasi satu miring Dengan istri Tidak ada nasi mati Tidak ada istri belum mati Penting mana? Tidak berani jawab kan? Ternyata Anda ada garang kan Di depan istri Jadi Saya mohon lah Mungkin Mas Sufyan Sawri tadi Yang bisa bantu lah Teman-teman itu ngaji Yang keseharian saja Karena kita nyari Itu Allah itu berdasar Firman Allah Dan Firman Allah itu Menyebut keseharian itu Kering gampang Itu tadi misalnya Termasuk ayat-ayat Allah itu Kamu tidur Maka dulu itu ada Guyonan Ada tokoh Mutasila Kelompok dalam Islam Yang berpikir Manusia itu bisa Menentukan ikhtiarnya sendiri Karena saya bisa duduk Ingin duduk-duduk Ingin berdiri-berdiri Karena kelompok ini Tidak terima Kalau semua kehendak Allah Nanti bagaimana Kalau semua kehendak Allah Ada fisaf Ada sanksi Lucunya itu Dia akhirnya Ini cerita ya Mencintai seorang perempuan Cantik sekali Dan itu dia menjadi Adi Sunnah itu Oleh hal-hal yang sepilih Karena istrinya cantik Ya namanya suami istri Terus hubungan intim Terus ditanya Mas masih ingin lagi Masih Silahkan diulang lagi Wah ya tidak bisa Katanya manusia bisa Menentukan yang diinginkan Itu tobat Itu tidak bisa ditobatkan Mas Subhanasari Orang cantik Yang mudah menobatkan orang itu Orang cantik Segampang itu Akhirnya kita tahu Makanya kalau dalam kitab ikham Itu disebut Orang yang punya akal Karena sadar di wilayah Allah Semua milik Tuhan Itu dia tiap hari berpikir Besok Allah akan melakukan Apa terhadap dunia ini Kamu merencanakan suatu Mau pelesir Ternyata gempa Mau wisata kerusia Ternyata perang Kamu tidak pernah tahu Apa yang tidak terjadi besok Tapi anda-anda Semua kita ini sering Punya jadwal permanen Makanya kalau diudang Siapa saja Bisa letak Yang jelas Ini acara penting Masih acara penting Tidak pengiran Anggir sana Apa yang jadi pengiran Kamu mau jadi Tuhan Itu kadang jadi Penting Acara ini Memaskikan bisa Kamu itu yang ngajarin Tauhid Sesuatu Itu diajirlah Kalau bilang Bilang apa Pasti Kalau mengusah terus Tak tobatkan Kalau begitu Dia bilang Insya Allah Wah itu hati saya Fisik saya Tidak usah sudah bilang Insya Allah Tidak usah kamu latih Nah hal-hal Tauhid Keseharian itu Gampang sebetulnya Walhofil Yaku Luma da'afqal Tapi orang yang lupa Allah Dia setiap hari Bilang Bisa apa Kita bisa melakukan apa Seakan-akan Dia itu aktor Dia penting Dia subjek Dia subjek Permanen Padahal kita ini Hanya objek Objek Keheda'u Karena kita yakin Sesuatu yang terjadi Di alam raya ini Kita tidak bisa Bapak Makanya saya sering Sering bilang Ketika Anda Menjifati Allah Dia yang menghidupkan Sudah itu Tanamkan Jika ketika kita mati Santai saja Kenapa santai Allah punya cara Menghidupkan kita Ung zaman kita hidup juga Tidak tahu Caranya melola jantung Melola paru-paru Kamu juga tidak tahu Melola oksigen Yang tidak beracun Tidak mengandung polusi Tahu-tahu hidup Tidak ingin tua Tahu-tahu tua Tidak ingin mati Tahu-tahu mati Selama ini kita hidup Juga tidak tahu Apa-apa Hanya gaya tok Punya jadwal Punya planning Kalau kamu bisa Menentukan pilihan Anda Pasti Anda istrinya Cantik Empat Menerimaan semua Korona asing Nyatanya tidak Sudah satu Jelek Serewet Nyatanya tidak bisa Apa-apa Dan kamu Bawa mati Itu kan Istri Anda juga Punya keinginan Punya suami Yang gandang Yang jabat Yang riman Yang tidak poligami Ya tidak kesampaian juga Kalau kita Ngitung tingkat Kegagalan kita Itu gagal terus Ya kan Nah Terus ingat Allah Mada Ya Allah Bisa Orang yang punya akal Selalu berpikir Allah itu mengendaki Apa terhadap saya Lungu sama-sama orang Lihat orang yang serius Itu kata Anda itu Pemikir berat Serius Senang punya tokoh yang Mermut Karena kamu anggap serius Tapi sebagian orang Anggap orang yang serius Itu orang mermut Masak Muka kok ditekuk Jadi sama Itu hati Ya muka libal Buruk sabit Buruk biaya Lagi ini Karena kita Tidak tahu Cara berpikir kita Tentang orang lain Tentang sekeliling kita Misalnya kita Orang baik Yang jenis Rumat fakir miskin Ada orang bangun Mejit mewah Apa artinya Mejit mewah Kalau banyak orang Kelaparan Tapi kalau yang jenis Pendidikan Apa artinya Mejit mewah Kalau sudah Bisa ngaji Nanti yang jenis Infrastruktur Apa artinya ini Kalau semuanya Punya sudut pandai Yang berbeda Dan Islam Mengapresiasi Semua kebaikan Tapi katakan Semua kebaikan Itu adalah Kehendak Allah Karena apapun Baik Anda Itu pakai Fasilitas Yang diberikan Oleh Allah Sehingga ini Yang disebut Ya kembali Tadi ke Tema-tema Bahwa keseharian Anda ini Sudah Islam Saat Anda Bisa melakukan Apa saja Saya sering Ada janazah Biasanya Kalau tetangga Meninggal Saya sering Disuruh melepas Saya bilang Orang ini Baik Karena sering Lampun di rumah Sering Nganggur di rumah Ditanya Sama anaknya Kenapa Nganggur baik Ya Kalau dia Nganggur Artinya juga Tidak berbuat Sesuatu yang Maksiat Ya kan Orang Nganggur di rumah Tidak bunuh orang Tidak maling Tidak korupsi Tidak Namanya Nganggur di rumah Cuma istri Cara pandang Nganggur Tidak menghasilkan uang Tapi juga Tidak menghasilkan Kriminal Jadi Islam Makanya Kalau Sampai Ngaji Usul Fekih Ada Kitab Usul Fekih Namanya Lubul Usul Terkenal Sekali Di pesantren Itu Kalau Apresiasi Keseharian Luar Biasa Karena Keseharian Yang Mubah Saat Anda Lakukan Ada Kehebatan Yang Luar Biasa Yaitu Menikalkan Haram Makanya Dulu Banyak Orang Orang Alim Ketemu Temannya Itu Sampai Semalaman Itu Semangat Islam Orang Yang Sedang Mapan Uangnya Banyak Malam Itu Sudah Layap Sudah Luar Biasa Melawan Nafsu Supaya Tidak Mas Sudah Luar Supaya Lupa Sama Temannya Semalaman Sampai Subuh Kucuk Kucuk Kenang Zaman Miskin Zaman Kuliah Gak Jelas Zaman Apa Melihatnya Jangan Tarku Tahan Jut Seperti Ini Meninggalkan Tahan Jut Tapi Meninggalkan Tarku Muhar Rom Jut Kayak Apa Hebatnya Jika Imam Muzali Punya Riwayat Yang Agak Unik Kata Aku Ibadah Tuh Akhir Hati Umah Itu Unknown Jika Suatu Saat Ibadah Terbaik Umat Ini Tidur Itu Kan Controversi Kenapa Kamu Mulai Keluar Dari Rumah Sudah Banyak Masih Melihat Perempuan Yang Tidur Tidur Tapi Juga Kamu Jangan Tidur Ibadah Betul Saatnya Melakukan Berdoain Malah Masih Tidur Tapi Itu Sudut Pandang Menjadikan Kita Islam Itu Gampang Jadi Saat Anda Tidak Bisa Aktivitas Bapak Misalnya Ada Beberapa Orang Yang Lumpuh Lumpuh Itu Mereka Bisa Jumatan Bisa Ibadah Tapi Dia Juga Bisa Masih Masih Tidur Itu Memang Anda Bisa Tahajud Bisa Witir Tapi Saat Itu Ada Zina Malik Bisa 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 Sehingga Tidur Menurut Allah Ya Wamin Ayat Imanam Mugum Gila Ini Apa Karena Ditidur Selain Ada Unsur Istirahat Yang Kekeset Tamina Juga Ada Unsur Meninggalkan Beberapa Keburukan Saya Mohon Ibadah Yang Keseharian Ini Kita Jaga Supaya Kamu Kita Semualah Kita Semua Baca Ayat Faseh Faseh Tertanam Di Hati Allah Siapa Allah Kalau Cerita Di Koran Kamu Tahu Saya Ini Siapa Kata Saya Ini Adalah Tuhan Yang Menurunkan Air Kemudian Ada Tanaman Banyak Ada Zaitun Ada Tin Kalau Orang Jawa Mungkin Ada Tela Ada Padi Ada Mangga Ada Pisang Sudah Ada Perkebunan Yang Tujuannya Apa Mata Allah Silahkan Kamu Pakai Kamu Nikmati Tapi Karena Kadang Kita Punya Ide Ide Besar Tadi Untuk Syukur Saja Nunggu Punya Istri Terima Rumah Baik Tetangga Baik Komunitas Baik Semuanya Baik Baru Syukur Lama Lama Nanti Ada Di Surga Syukurnya Nunggu Surga Paling Kelas Itu Sejada Yang Menghuni Rasulullah Kamu Tidak Boleh Disitu Masa Untuk Syukur Saja Repotnya Masya Allah Jadi Mohonlah Quran Yang Kalau Anda Hafalkan Jus Sama Itu Kan Ada Ayat Ayat Ya Ya Falyang Guril Insan Willah To'ah Coba Lihat Apa Yang Kamu Makan Dari Mana Dan Untuk Mempertahankan Hidup Keseharian Jadi Tidak Kira Ibadah Harus Membentuk Komunitas Yang Versi Anda Ibadah Harus Hal Yang Mulu Keseharian Ini Anda Ini Saya Bikin Bikin Saya Ngaji Bukan Berdasar Pesanan Itu Ayat Yang Saya Baca Betul Ada Ayat Falyang Mata Silahkan Kamu Nikmati Mata Silahkan Kamu Nikmati Ya Kami Dikas Hidangan Ya Makan Ya Sudah Makan Habis Makan Minum Habis Ngang Ya Tidur Sudah Normal Normal Saja Kayak Apa Hidahnya Islam Tapi Anda Mencari Islam Yang Gimana Lagi Nah Itu Yang Diajarkan Guru Guru Kita Diajarkan Sanat Kita Sampai Wali Sama Sampai Rasul Sallallahu Wali Sallam Bahwa Pada Akhirnya Ada Jihad Ada Perang Itu Dulu Memang Perang Bukan Membeda Dulu Kita Dijajah Belanda Ya Perang Dan Itu Normal Karena Kita Dijajah Ketika Orang Lain Ingin Baik Sama Kita Kalau Ingin Mereka Ingin Baik Ya Kita Baik Makanya Ada Istilah Mustaqman Mu'ahad Kalau Mereka Ingin Damai Berdampingan Dengan Kemajmukan Ya Itu Lebih Baik Karena Memang Islam Menghormati Proses Berdampingan Baik 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 Faj Nah Kalau Ingin Kamu Kita Harus Terima kasih telah menonton